gunakan ilmu manajemen perjalanan buat sahabat alam baik yang solo hacking, solo backpacker yang akan melakukan perjalanan pendakian atau traveling gunakan materi atau ilmu manajemen perjalanan agar terhindar dari yang tidak kita inginkan pada saat kita sampai di lokasi tujuan sahabat alam, di part 1 saya jelaskan bahwa manajemen perjalanan adalah ilmu dasar materi dasar yang harus dimiliki oleh sahabat-sahabat alam yang bergerak berkegiatan di alam bebas sebagai pecinta alam, naki gunung atau para poluntir dan bahkan sahabat-sahabat alam yang lainnya baik sebagai anggota dewan, bahkan diplomatik seperti kita ketahui bahwa bagaimanapun kita baik sengaja atau tidak sengaja saya yakin sahabat alam sudah menggunakan manajemen perjalanan kembali saya jelaskan apa itu manajemen manajemen adalah penggunaan sumber daya atau sebuah sistem secara efektif untuk mencapai sasaran dan atau tujuan sahabat alam perlu kita ketahui dari mana kita memulai menerapkan ilmu manajemen perjalanan untuk sebuah rencana pendakian manajemen perjalanan akan dimulai dari sebelum berangkat atau pra-kegiatan yang kedua adalah pada saat kegiatan yang ketiga selesai kegiatan atau disebut dengan pasca kegiatan saya kembali ke poin pertama dimulai dari sebelum berangkat poin pertama ini kita melakukan perencanaan-perencanaan dimana disini tempatnya diskusi apalagi bila sahabat alam melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabat alam lainnya atau secara pendakian bersama atau secara berorganisasi walaupun atau anda berpergian secara solo hacking atau solo wakepacker manajemen perjalanan dimulai sebelum berangkat saya akan lincikan semisal sahabat alam melakukan pendakian bersama dengan beberapa teman sahabat alam atau berorganisasi pertama-tama satu sahabat alam akan menentukan tujuan destinasi gunung yang akan dituju setelah itu di poin ini juga kita akan melakukan atau mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan tujuan gunung yang akan kita adagi mulai dari jalur perjalanan atau jalur track yang akan kita tuju mulai dari perizinan di base camp lokasi yang akan kita tuju sampai ke hal-hal yang masalah persiapan konsumsi logistik dan sebagainya semua di tahap satu ini di poin satu ini disini tempatnya kita masih di rumah atau di base camp dan kita merencanakan semuanya dengan mencari referensi dan berdiskusi karena apa di poin kedua pada saat kegiatan tidak ada lagi yang namanya diskusi atau berdebat semua pada saat poin kedua ini adalah kita melakukan kegiatan kegiatan sesuai dengan rencana sesuai dengan rencana yang sudah dijadwalkan kegiatan yang sudah dijadwalkan menu makan yang sudah dijadwalkan jam perjalanan dari titik A ke titik tujuan sudah direncanakan jadi tidak ada perdebatan hindari perdebatan pada saat kegiatan untuk menghindari semua ini lakukan semuanya di tahap satu atau poin satu karena sekali lagi saya katakan bahwa di tahap satu inilah tempat kita mencari referensi menentukan tujuan dan berdiskusi semua aturan-aturan atau sistem yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan kegiatan sekali lagi hindari perdebatan pada saat kegiatan satu orang saja mengeluh ini akan berakibat kepada psikologis anggota lainnya yang ketiga selesai kegiatan atau pasca kegiatan yang ketiga ini sangat jarang kita lakukan dikarenakan mungkin faktor capek turun dari gunung bahkan perlengkapan logistik seperti tenda dan sebagainya tidak lagi diperdulikan masih kotor bahkan ada yang masih tenda yang keadaan basah belum sempat dijemur selain itu di poin yang ketiga ini adalah kita melakukan evaluasi melakukan evaluasi bukan berarti kita harus pada saat sampai di rumah melakukan evaluasi bisa saja kita lakukan pada saat kita turun ke base camp kembali atau di posko pendakian gunung bisa juga pada saat kita kembali rumah atau di sekretariat politisasi kita lakukan evaluasi berguna untuk agar apa yang kita sudah lakukan baik buruknya benar atau tidaknya kita diskusikan kembali agar pada kegiatan selanjutnya tidak terjadi kembali apa yang tidak kita inginkan sahabat alam keberhasilan suatu pendakian ditentukan oleh persiapan nah maksimalkan poin pertama tadi pada saat prakegiatan sekali lagi saya ulangi prakegiatan tempat kita menentukan tujuan tempat kita mencari repensi dan kita diskusi dan sepakati semua sistem atau aturan yang akan kita laksanakan pada saat kegiatan tujuh atau tidak keberhasilan suatu pendakian ditentukan oleh persiapan karena dengan perencanaan yang baik dan cermat akan membuat perjalanan menjadi nyaman sahabat alam materi manajemen perjalanan sangat diperlukan dan ini menjadi materi sangat penting bahkan saya sarankan dan kita sepakati bahwa materi manajemen perjalanan adalah materi utama buat sahabat-sahabat alam yang suka berpetualang melakukan kegiatan-kegiatan di alam bebas buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini saya mohon dukungannya solidaritasnya dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara klik like share kepada sahabat alam lainnya agar lebih berguna jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat alam tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya dari sahabat alam sekian materi kali ini saya Rudy Augustman bersama Gap Channel salam kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati